Intro Sebanyak 245 anak-anak dari berbagai kelapa umur mengikuti praseleksi Diklat Bulutangkis SKO Kemenpora 2020 yang dimana sebelumnya dikenal sebagai SKO Ragunan berlangsung selama 2 hari yakni 13 hingga 14 Februari di geranggang remaja kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Ajang ini digelar Kemenpora di bawah deputi pembudayaan olahraga dalam hal ini melalui asjid pengelolaan pembinaan sentra dan SKO untuk mencari Martis Kido maupun Susi Pusat Di Baru yang diikuti dari penyidur Indonesia seperti berasal dari Jawa, Medan, Bangka Belitung, Solok, Bajermasin, Kontianak, Manado, Makassar tidak memuji kegiatan yang disponsori aparel idel ini dihadiri pula oleh mantan pembulutangkis Indonesia yang juga merupakan alumni SKO Ragunan seperti Linda Wenli Fanetri serta Lulu Haryanto mantan pembulutangkis nasional peringkat satu dunia pada tahun 2004 silam Dalam membuka ajang tersebut Bayu Rahadian selaku asli pengelolaan pembinaan sentra dan SKO mengaku kaget akan animus peserta yang begitu membudak untuk mengikuti prasneksi ini terlebih pesertanya ada yang datang dari luar Pulau Jawa Penggemar buru tangkis memang bagaimanapun aja masih salah satu cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat khususnya anak-anak untuk menjadi salah satu cabur favorit Praseleksi, bahkan seleksi baru akan kami laksanakan dua minggu lagi di Maret awal tapi begitu antusiasnya, begitu banyaknya peserta yang berminat jadi sebelumnya juga kami sudah memberikan praseleksi sehingga dari praseleksi ini diharapkan sudah bisa kita pantau calon-calon daripada siswa yang layak atau masuk di sekolah khusus olahraga ragunan Dari ratusan kontestan tersebut akan dites skillnya dengan dibagi dalam tiga kategori Kategori pertama, kelompok anak-anak putra dan putri kelahiran 2008 Kemudian kategori dua, kelompok pemula putra dan putri kelahiran 2006 hingga 2007 Dan kategori terakhir adalah kelompok lemaja putra dan putri kelahiran 2004 dan 2005 Dari jumlah itu, rencananya akan diambil masing-masing empat terbaik di tiap kategori untuk mengikuti seleksi di SKU Jumlah 12 anak ini nantinya mereka akan dites kembali meliputi tes fisik, tes keterampilan, tes psikologi, dan tes kesehatan Kemudian diambil empat putra dan dua putri terbaik menyesuaikan dengan jumlah kelompokan anak di sekolah tersebut Bayu Rahadir mengerangkan SKU Kemengkora sejatinya membuka kuota 10 atlet putra dan 10 atlet putri Namun khusus melalui jalur seleksi ini, Kemengkora hanya memberi kuota 6 Kuotanya 10 putra, 10 putri, tapi saat ini karena yang itu berkaitan dengan yang sudah lulus Jadi hanya 4 putra, 2 putri Jadi bisa dibayangkan dengan pembengar atau peminat yang luar biasa Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk berkompetisi Ya jadi ini menggambarkan bahwa memang salah satu opsi untuk bermain bulu tangkis itu adalah diraginan Tentunya juga kita tetap kemengkora dalam hal ini mendukung beberapa pengembangan dari klip-klip lainnya Untuk bisa menampung dari acara-klip ini untuk ke depannya bisa menjadi atlet lapis yang beri Untuk kuota dari Kementerian Hinggaan Orang, 70 SKU, terbagi sesuai dengan 15 tabang olahraga Jadi dikandung tangkis yang tetapi ya, kami memang permampuan dari pengembangan kami Sementara untuk 200 orang dan 20 diantaranya 10% dikandung-kandung Kami tetapi dikandung Memang teman-teman Kementerian Hinggaan Orang itu sudah sampaikan dari kami Jadi juga ada beberapa tabar tabang olahraga sebenarnya tabang olahraga yang diutamakan Jadi tentunya ke depan kita akan mencoba untuk lebih menanggarkan lebih 10-10 persen Sementara itu, Linda Wenevanetri mengapresiasi langkah Kementerian Hinggaan Orang Menjari pemain muda berbakat Aku benar-benar sih di sini kan juga aku lumayan banyak pesertanya Jadi ya, sebenarnya sih pertama ya banyak antusias juga Maksudnya nggak, semoganya sih walaupun cuma dua Tapi ada bibit yang memang untuk nanti next ke depannya Tunggali Putri Jadi saya juga berharap semoga di bagai alumni Ragunan Semoga dari Ragunan juga ada lagi bibit untuk nanti ke depannya Tunggali Putri Dari Ken 200 sekian saya dapat dia tuh Berarti kan sangat ketat ya Agar mereka bisa nampilin yang terbaik Terima kasih sudah menonton!